Pertama, Ibu Agustin tadi menyebutkan ada afirmasi terhadap beberapa item, termasuk disabilitas, termasuk kalau tidak salah tadi juga masa kerja, masa pengertian, juga usia. Terima kasih Ibu Pimpinan Panja dan anggota kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada afirmatif, ada keperpihakan terhadap usia, juga terhadap masa kerja, dan bagaimana juga dengan disabilitas. Luar biasa, kami aplos juga dari masyarakat, banyak yang dari Pasurwan dan yang lain yang juga menanti informasi sangat penting ini. Perkembangan politik, perkembangan demokrasi luar biasa, kalau dulu istilahnya adalah eksekutif FV, saya melihat sekarang insya Allah legislatif FV. Luar biasa, dan ini penting terkait dengan lulusan passing grade, dengan legislatif FV ini, dan dengan komunikasi yang baik dengan eksekutif. Saya yakin lulusan yang lulus passing grade ini akan diupayakan, itu juga punya hak untuk lulus sebagai B3K. Kalau tidak, ya dikembalikan kepada formasi awal untuk barang. Tapi kalau bisa, itu dipertimbangkan untuk bisa lulusan. Yang kedua, juga SK. SK satu tahun, ada yang minimal satu tahun, ada SK yang lima tahun. Kami sangat berharap SK itu adalah disesuaikan dengan usia yang bersangkutan. Karena B3K itu pada intinya, itu kan bagaimana mengurangi PNS, beban negara, supaya tidak banyak. Dari kalau P3K itu tidak ada pensiunan, ini sudah luar biasa, berapa yang sudah terkurangnya ABBN itu. Oleh karenanya, kami mohon, SK itu sekalipun lima tahun, tapi ini ada jaminan, ini untuk diangkat kembali, SK itu lima tahunan, dan itu harus sampai enam puluh tahun. SK itu tetap di, setiap lima tahun diangkat kembali. Sebab kalau ini hanya satu tahun, lima tahun, tapi selesai di situ, apa gunanya B3K yang menjadi harapan puluhan tahun, bahkan ada yang 20 tahun mengabdi, kemudian hanya merasakan lima tahun itu. Mohon Bu Agustin, Pak Fikri, Pak Hitma, juga Pak Didi, ini luar biasa, pimpinan kita yang kami juga sering melihat panjenengan untuk mengusahakan B3 ini, perjuangannya luar biasa. Aplaus untuk pimpinan dan anggota panjang. Kemudian, Pak Suruan, APBD untuk tahun ini, 3,5 triliun. Kemudian, untuk anggaran pendidikan itu 1 miliar, 0,25 miliar, dan seterusnya. Artinya, untuk anggaran pendidikan sebagai amanat, tadi yang disebut oleh Ibu Agustin, harus 20 persen sesuai pasal 31 ayat 4, kalau tidak salah, pemerintah harus menganggarkan 20 persen untuk pendidikan, Pak Suruan sudah 29 konkret untuk pendidikannya. Selanjutnya, terkait dengan kuota kami dari pusat itu sejumlah 2.276. Tahap pertama, yang lulus 1.229. Maaf, jawaban kami sudah kami setorkan. Oke, terima kasih Ibu Agustin. Yang pertama, 1.229. Ini sudah selesai, tinggal sekarang diproses di Kabupaten Pak Suruan untuk penetapan oleh Bapak Bupati yang pertama. Artinya, Kabupaten Pak Suruan siap untuk dengan anggarannya, langsung gak gaji, dan tunjangannya insyaallah selama ada jaminan bahwa P3K itu adalah seperti yang dijanjikan setahun yang lalu. Kabupaten Pak Suruan juga diundang ke sini, tapi saya waktu itu tidak ikut. Di sana waktu itu adalah ada jaminan bahwa P3K itu masuk nanti ditanggung oleh APBN, yakni melalui DAU. Mohon ini kiranya, kalau itu adalah jaminan, maka kami siap berapapun kekurangan kami, seperti data yang kami sampaikan, kami siap untuk juga akan menganggarkan insyaallah untuk tunjangannya. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Pak Suruan itu bukan hanya P3K, Pak Ud yang selama ini belum mendapat pengakuan dari negara, Pak Ud sebagai guru, Pak Ud sebagai profesi, Pak Suruan sudah menganggarkan yaitu dengan insentif guru Pak Ud. Insentif guru Pak Ud 300 ribu per bulan, itu kali sekian ribu. Dan insyaallah pada tahun mendatang kami naikkan 100 ribu. Itu sebelum panja 10 ini juga berharap, kami sudah menganggarkan untuk insentif guru Pak Ud. Kemudian juga kami karena Madin, guru Madin juga kami sudah memberikan insentif, yaitu 100, mestinya 200, tapi berhubung kena refocusing kemarin, akhirnya semuanya ikut pusing semuanya. Riko juga pusing. Nah ini akhirnya terkurangi menjadi 180. Padahal guru Madin itu kalau dari lembaganya mungkin hanya 150, kita menambahkan 160. Tapi untuk yang tahun yang akan datang, kami sudah menganggarkan insyaallah naik 120 tambah, berarti 300 juga guru Madin dan guru TPK, sekian puluh ribu yang akan kita anggarkan. Oleh karena itu, karena pendidikan agama itu amanat konstitusi, kalau di dalam pasal 31 ayat 3, pemerintah harus mengusahakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, mulai denjang pendidikan paling bawah, juga sampai paling atas, mestinya juga dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Membangun karakter ini sangat penting, itu adalah amanat dari konstitusi kita. Dalam hal ini, kebutuhan guru agama, DSD, DSMP itu sangat penting dalam rangka melakukan amanat konstitusi pasal 31 ayat 3. Sebagaimana dari Kupang tadi, atau Sanggau tadi juga menyampaikan, guru katolik itu adalah kurang di sana, itu adalah termasuk amanat regulasi. Jadi, jangan sampai guru agama manapun, itu adalah kurang. Di Pasuruan, ini luar biasa, guru agama di SD dan SMP, itu masih kurang 237, dari SD, sebanyak 659, SMP 69, ini yang negeri. Nah, oleh karenanya, untuk pemenuhan ini, menurut saya, wajib hukumnya. Pasuruan sanggup untuk memproses, tapi seperti saya sampaikan, yang penting, APBN-nya juga menyiapkan, melalui di AU-nya. Ibu Bapak yang kami hormati, para bupati, wali kota, yang saya muliakan, mohon maaf, tadi karena ada euforia, dengan yang disampaikan Ibu Agustin, ada afirmasi, berikutnya, akhirnya saya lupa menyebut Pak Bupati, sama wali kota di samping saya. Mohon maaf Pak Bupati. Insya Allah sama perasaannya, Insya Allah sama. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan Pak Ut, rata-rata paling tinggi Pak Ut itu SMA Aliyah. Bayangkan, bagaimana metode strategi untuk anak itu punya karakter, itu memerlukan metode yang luar biasa, sesuai dengan, seiring dengan 4.0. Nah, ini untuk menancapkan nilai-nilai atau value, ini sangat sulit. Oleh karenanya, kami mohon, APBN menganggarkan biasiswa untuk guru Pak Ut yang memang ini adalah mayoritas itu adalah anak-anak atau guru, maksud saya guru-guru yang hanya lulus SMA, bahkan ada yang lulus SMP dan SMA. Kami nanti, kami sudah merencanakan tahun depan, itu kami sekalipun berapa kemampuan APBN kami, itu kami akan juga menganggarkan biasiswa untuk guru Pak Ut. Tapi, dalam forum ini, kami mohon, melalui Komisi 10, pemerintah juga menganggarkan biasiswa, sekalipun itu bantuan, barangkali sampai lulus mungkin 10 juta, perguru Pak Ut kami sangat berharap untuk itu. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk data semuanya sudah kami serahkan secara lengkap, barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan, nanti kita sambung dalam kesempatan lain. Yang jelas, kami siap, berapapun, bahkan kami minta, sebagaimana yang disampaikan dari Kupang tadi, kami siap, dengan catatan ada jaminan, dari pemerintah melalui Dirjen Keuangan atau Perbendaraan, kami mohon untuk dianggarkan untuk kurbaut, eh, maksud saya P3K, dan kami juga siap untuk pendampingan apa prosesnya, kami akan siap untuk itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sementara, untuk kebutuhan itu sangat kurang, memang kepala sekolah kurang, kemudian juga PJUK, nah, terakhir adalah tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan yang menangani administrasi, yang menangani dapodik, dan tenaga pendidikan ini masuk di dalam dapodik. Tetapi ada ketidakadilan, kata tenaga pendidikan yang ada di daerah-daerah. Saya yakin di semua daerah itu mayoritas juga mengharapkan demikian. Tenaga pendidikan, mohon, itu juga dimasukkan ke formasi P3K. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.